Hubungan pertemanan yang terjalin antara Fuji dengan Marisha Ica tengah renggang. Hal itu disebabkan absennya Fuji dalam acara ulang tahun anak Marisha. Perwasalahan tersebut menyeret nama Inara Rusli. Ibu tiga orang anak itu mendadak kena hujat fans fanatik Fuji karena memberikan dukungan pada Marisha. Sebagaimana diketahui, Inara Rusli kedapatan memberi komentar menyemangati pada unggahan Marisha Ica Instagram. Dukungan diberikan karena sebagai sesama muslim memang harus saling membantu. Aku kenal sama Kak Ica, ia belum kenal dekat sih. Cuma aku menghormati dia sebagai yang diseniorkan. Menurut aku kalau kita mau menyemangati, ia semangati aja karena memang kenal sama orang tersebut. Dan perintah dari agama Islam untuk bisa saling support, kata Inara ditemui baru-baru ini. Meski memberi dukungan kepada Marisha Ica, ternyata Inara Rusli tidak tahu permasalahan yang terjadi. Ia mengaku memang tidak terlalu paham dengan pemberitaan yang tersebar lewat sosial media. Ya sekarang kisru segala macam, aku nggak tahu masalahnya apa. Kalian tahu aku di sosmed public figure, tapi di rumah makmak gaptek. Aku belum sempat kenalan, sama Fuji. Sempat lihat dia datang di ulang tahun Asanti, tapi belum sempat samperin, ucap Inara. Setelah komentarnya mencuri perhatian fans fanatik Fuji, Inara Rusli pun menghapusnya. Karena notifikasinya di ponsel jadi memludak karena komentar tersebut. Dihapus, karena udah kebanyakan komen pas lihat di notifikasi rame banget. Komentar, belum dilihatin karena sempat aku tinggal beberapa waktu. Terus aku tulis lagi, banyak komen lagi dan aku hapus lagi. Itulah gunanya tombol delete, tandas Inara selain itu. Hubungan Marisha Icah dengan Fuji dikabarkan renggang. Kali ini Icah dituduh mengungkit kebaikannya kepada keluarga Fuji setelah Vanessa Angel dan Bibi Ardian Syahwafat. Tak tinggal diam, Marisha Icah pun angkat bicara dan memberikan klarifikasi. Di akun Instagram pribadinya, Icah mengunggah tangkapan layar unggahan video wawancara Haji Faisal, ayah Fuji. Video tersebut dinarasikan sebagai reaksi keluarga Fuji atas utang budi Marisha Icah. Menurut Marisha Icah, narasi dalam video tersebut tidak valid karena pernyataan Haji Faisal dialamatkan untuk Dodi Sudrajat, bukan dirinya. Hai ha! Kalian gak usah nyambung-nyambungin atau potong-potongin video dan buat narasi sendiri. Tutur Marisha Icah. Marisha Icah menegaskan dirinya tidak pernah meminta kembali barang-barang yang pernah diberikan kepada keluarga Fuji. Saya sama sekali tidak pernah meminta barang apapun yang pernah saya berikan. Lanjutnya. Seperti diketahui, Marisha Icah sebelumnya sangat dekat dengan keluarga Fuji. Terutama setelah Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah meninggal dunia, Icah sering muncul di kediaman orang tua Fuji. Ia juga yang aktif menggalang donasi untuk galas kai kala itu, seperti yang kita ketahui. Keluarga dari Fuji An alias Fujianti Utami tak ada hentinya mencuri perhatian publik. Fuji yang sejauh ini adem ayam dengan keluarganya kembali terusik sejak ia berselisih dengan Marisha Icah. Bahkan keluarga dari Marisha Icah ikut sentil Fuji. Selain itu ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat pun bak turut memanaskan suasana dengan layangkan sindiran sebut keluarga Fuji Serakah. Di tengah tudingan tak menyenangkan itu. Mama Fuji yakni Dewi Zuryati atau biasa disapa Oma Dewi memilih bagikan hal positif. Melalui sosial media pribadinya, Oma Dewi banggakan progres sang cucu yang tak lain galas kai Andrian Shah. Ia curhat panjang lebar mengenai progres gala yang semakin pandai dalam berbagai bidang, baik sisi agama maupun akademisnya. Alhamdulillah, hari ini cucu Oma Opa Yege ganteng mulai les ngaji, semangat ya gal. Oma Opa sangat bangga sama gala yang selalu jadi anak penurut, semoga cucu Oma makin pintar dan bisa menyerap semua apa yang diajarin guru ngajinya, S.I.C., tulis Dewi Zuryati.